Hai Great Learner, berjumpa kembali dengan saya, Arya Landros. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai test plan. Siap untuk lanjut? Siap pastinya ya. Pernah arrange untuk pernikahan teman atau diri sendiri nggak? Atau ngurusin jalan-jalan orang lain? Gimana nyusun agenanya? Berantang dong ya? Asiklah pokoknya. Nah itu yang namanya di planning dulu sebelum action. Kalau nggak bakal berantakan pas hari H-nya, ya kan? Dalam testing, sama. Planning pun berlaku. Harus ada. Kalau nggak berantakan. Buat test plan juga akan membantu Anda untuk mengumpulkan ide dan pikiran. Apalagi si dia ada di dalam STLC. Masih ingat ya di video sebelumnya ya STLC ya. Jadi memang sudah menjadi menu wajib untuk ada sebelum pengujian itu sendiri dilakukan. Perlu diingat, menyusun test plan itu akan membuat Anda juga memikirkan tools, proses, people, dan teknologi. Mirip-mirip konsep proyek secara keseluruhan sih sebenarnya. Hanya ini di skala lebih kecil yaitu testing. Test manager atau manager proyek akan membuat test plan dengan template standar. Saya akan menjelaskan standar test plan template ya. Namun Anda bisa tidak wajib menggunakan template ini. Beberapa bisa digunakan dan beberapa bisa dihilangkan tergantung kebutuhan. Namun kalau saya merekomendasikan untuk menggunakan semua item dalam template ini. Yang pertama adalah overview. Bagian ini menjelaskan penjelasan singkat mengenai apa yang akan diujikan. Jadi audiens itu akan paham apa yang akan dilakukan. Ini semacam summary-nya ya rekan-rekan ya. Isinya penjelasan singkat tentang apa yang dicakup oleh penguji, bagaimana cara kerjanya atau metodologinya dan tujuan dari pengujian ini. Misal kita ambil contoh aplikasi travel untuk fitur penerbangan. Overview-nya ya. Pengujian fitur penerbangan pada aplikasi travel kuih dengan metodologi functional testing atau black box testing agar semua fungsi-fungsi dapat diketahui dan layak berjalan. Ya kurang lebih sih kayak gitu deh. Tapi Anda nanti kembangkan sendiri ya berdasarkan pengujian yang mau dilakukan. Kemudian ada bounce atau batasan-batasan. Bounce ini terdiri dari scope atau ruang lingkup, definisi, dan setting. Scope ini ruang lingkup yang mana yang dilakukan testing, yang mana yang tidak, supaya jelas. Untuk contoh yang sama bounce-nya yang SIS misal yang tadi ya, pemesanan, ticketing, dan pembayaran. Bisa juga SIS-nya di luar functional application seperti capacity dan volume. Lalu misalnya localization, contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan pemakaian di operating system mana, contohnya Windows dan Linux saja dan sebagainya. Yang tidak SIS misalnya, daftar pelanggan baru dan rating. Bisa juga di luar aplikasi tersebut seperti security atau privacy, structural testing, dan sebagainya. Lalu kemudian definisi. Setiap cabang ilmu mempunyai jargon masing-masing dan ini harus didefinisikan. Agar kenapa? Agar audiens yang tidak berpengalaman di bidang pengujian itu dapat terbantu dengan istilah-istilah asing dan akhirnya one page dengan kita. Anda bisa membuat definisi itu dalam table agar lebih rapih dan lebih enak dibaca. Lalu mudah dipahami. Bagian terakhir dari bounce adalah setting. Setting di sini adalah tempat pengujian. Bisa jadi para penguji itu tersebar di tempatnya masing-masing. Jadi perlu diketahui lokasinya masing-masing. Ketiga dalam test plan adalah quality risk. Mengidentifikasi resiko-resiko dalam pengujian ini seperti contoh table berikut di layar. Keempat, propose schedule of milestone atau jadwal pencapaian yang diusulkan. Ini sebenarnya bisa merujuk ke timeline perencanaan projek ya harkan-harkan ya. Biasanya sih di sana lengkap. Tinggal kita aja mendetailkan lagi jadwal khusus untuk pengujian. Kelima, kita punya transition. Untuk setiap fase pengujian, sistem yang diuji itu harus memenuhi kualifikasi minimal sebelum organisasi pengujian dapat menjalankan pengujian secara efektif dan efisien. Transisi ini ada tiga bagian ya. Ada entry kriteria, continuation kriteria, dan exit kriteria. Keenam kita ada test development. Biasanya, proyek pengujian mencakup sejumlah pekerjaan untuk merancang dan mengembangkan berbagai objek uji. Seperti kasus uji, alat uji, prosedur pengujian, rangkaian pengujian, skrip pengujian otomatis, dan sebagainya. Secara kolektif, objek-objek ini disebut dengan sistem pengujian. Ketujuh, yaitu test configuration and environment. Ini waktunya mendokumentasikan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan tempat pengujian. Gagal membuat rencana terperinci untuk mengalokasikan perangkat keras itu sama saja dengan mengasumsikan bahwa perangkat keras yang dibutuhkan akan secara ajaib tersedia dengan sendirinya. Ya, dikonfigurasi dengan benar dan siap untuk pengujian pada saat kita membutuhkannya. So, gak mungkin kan ya? Kedelapan, yaitu test execution. Bagian ini berkaitan dengan sistem yang digunakan untuk mengelola dan melacak kasus uji dan bug. Pelacakan kasus uji mengacu pada spreadsheet, database, atau alat yang digunakan untuk mengelola semua kasus uji di rangkaian pengujian, dan bagaimana melacak kemajuan melalui pengujian tersebut. Pelacakan bug berkaitan dengan proses yang digunakan tim untuk mengelola bug yang ditemukan selama pengujian. Karena sistem ini membentuk saluran komunikasi utama Anda ke dalam tim Anda sendiri, keluar ke tim lain seperti pengembangan dan ke atas, ke manajemen Anda, Anda harus mendefinisikannya dengan baik di sini. Oke, test execution itu terdiri dari resources, test case, dan bug tracking, bug isolation and classification, test release management, test cycles, and test hours. Kesembilan, kita daris dan contingencies. Ini merupakan ide bagus untuk mencoba mengidentifikasi resiko proyek utama yang dapat mempengaruhi pengujian, dan untuk menentukan bagaimana Anda akan menangani resiko tersebut. Untuk resiko apapun ya, kita memiliki 4 opsi ya rekan-rekan ya. Kita punya mitigasi, terus kemungkinan atau contingency, lalu mentransfer resiko tersebut, dan menerima resiko atau mengabaikan resiko tersebut. Kesepuluh, kita ada chance history. Bagian dokumen ini mencatat perubahan dan revisi yang telah dibuat pada rencana pengujian itu sendiri hingga saat ini. Secara khusus, Anda dapat menetapkan nomor revisi dan mencatat siapa yang membuat perubahan, apa perubahan itu, dan kapan revisi dirilis. Kesebelas, kita ada reference documents. Sebagai aturan, rencana pengujian mengacu pada dokumennya seperti spesifikasi desain, persyaratan, rangkaian pengujian, dokumen analisis resiko kualitas, dan informasi terkait lainnya. Mencantumkan dokumen-dokumen ini di bagian ini memungkinkan kita menghindari pengulangan konten yang ekstensif, atau maksudnya yang dapat menimbulkan komplikasi ketika dokumen-dokumen ini berubah. Dan yang terakhir atau kedua belas, yaitu Frequently Asked Questions atau FAQ. Semua orang tahu ya bahwa bagian pertanyaan umum itu berguna banget ya rekan-rekan ya. Banyak dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan tentang pentingnya proses eskalasi atau masalah rumit lainnya, yang mengatakan, ya jika Anda tidak membutuhkan bagian ini, ya jangan digunakan gitu loh. Dan begitu pun sebaliknya, kalau butuh ya ada nih gitu loh, pakai aja gitu. Sip, lengkap ya tes plan-nya ya rekan-rekan. Artinya kita siap membuat tes plan, lalu melakukan pengujian. Oke, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.